Kita mulai ya, karena materi hari ini adalah presentasi lewat PowerPoint, maka untuk itu saya tidak membuat pengetikan, melainkan nantinya saya hanya pakai ini, contoh PowerPoint yang sudah ada, tapi bagaimana membuatnya seperti itu. Jadi kita coba buka slide PowerPoint baru, kosong. Terima kasih. Oke, Anda lihat, ini sebuah layout kosong dari sebuah PowerPoint. Layout itu nanti setelah Anda buka, ini tentu banyak. Seperti ini lagi, lihat seperti ini jenisnya. Ada yang detail slide, ada yang detail content, check header, to content, compression, the only blank, content with coefficient, dan picture with caption. Semuanya tergantung Anda yang memilih atau apa yang mau disajikan. Bagaimana sebaiknya sebuah presentasi kita yang lebih singkat, padat, dan menarik. Nah itu ya, ini yang kosong. Nah, kalau saya lihatkan sebuah contoh yang ada dulu, ini kebetulan bukan produk kita, tapi produk luar ya. Seperti yang pernah saya demokan, ini kalau sudah slideshow, ini macam-macam lihat pergerakannya seperti ini. Ini animasinya, seperti itu juga. Nah, baru tampil gambar, dan gambar dulu baru kalimat, kemudian ya, tulisan dulu baru gambar, balik-balik ya, tulisan keluar gambar, tarik seperti itu. Nah, kemudian, ini contoh-contoh saja dulu. Dan peran di bawah ini ada peran semuanya, coba Anda lihat. Nah, dia maju, kalau ini mundur, dia mundur, mundur lagi. Ini kemana dia? Nah, kalangan utama. Kalau ini end show nanti. Nah, jadi peran itu akan bermain semuanya di situ. Nah, laju, ini ke endingnya. Jadi, ini salah satu contoh, saya lanjutkan dulu. Nah, ini juga bisa text-nya berjalan di sini. Nah, semuanya bisa kita mainkan. Itu animasi dari sebuah PowerPoint. Nah, ini juga begitu kita mainkan klik, dia berjalan seperti itu. Perbaris dulu. Nah, bagaimana memainkan peran itu semuanya? Itu ada animasinya nanti. Nah, ini bisa juga Anda lihat seperti ini. Oke. Jadi, ini saya installkan kembali dulu. Kalau Anda mau menampilkan sebuah text, sebaiknya jangan selalu semua mengetik. Contoh, saya kopikan ini. Kalau ini saya kopikan, saya kopinya seperti apa yang terjadi? Pak, maaf. Pak, akhirnya kelihatan, Pak. Saya kira slide-nya tadi sudah. Saya ulangi lagi. Ini contoh orang ya. Nah, pergerakan itu, itu animasi. Jadi, kita tinggal klik tampilnya seperti itu. Dari kejauhan bisa-bisa menggunakan pointer. Seperti ini juga. Nanti Anda bisa memilih yang seperti itu. Bagaimana membuatnya lewat animasi yang disediakan oleh software atau apa. Nah, kemudian seperti ini. Bisa bergerak semuanya. Kemudian seperti ini. Terus, seperti ini. Oke, biar seperti itu terus berjalan. Nah, jadi nanti Anda mengambilnya sesuaikan dengan materi yang mau Anda presentasikan. Jadi, jangan kaku. Saya satu contoh. Ada juga contoh yang lain. Jadi, saya lihatkan contoh dulu. Anda bisa memahami apa yang ada di sana sebuahnya. Nah, ini contoh yang lain. Ada yang satu layar bergerak. Kalau tadi baris. Ada yang di bawah. Saya bilang lagi. Mungkin belum tampil. Nah, ini contohnya. Ada yang teks tadi bergerak lagi. Coba saya ini lagi kembali. Ini. Per layar. Per teks. Nah, yang hilang seperti itu. Yang buat gambar ini gimana? Ini sebaiknya gambar ini bukan di PowerPoint kita buat. Kita ambil dari mana gambarnya sumbernya. Ini juga. Nah, ini juga tabel. Ini tabel ini tidak diketik di sini. Ini ngetik dari area wood mungkin atau dari Excel. Jadi, dia copy paste di sini. Kalau diketik di sini, habis waktu kita. Jadi, makanya orang bisa buat PowerPoint itu dengan cepat. Seperti itu. Semuanya bisa. Lihat gerakan-gerakannya. Nah, ini ada grafik. Kita juga bisa buat grafik di PowerPoint. Tetapi bisa juga kita copy dari alia lain. Seperti Anda buat skripsi nanti. Itu perlu presentasi. Jadi, maka mengambil hasil pembahasan Anda itu dengan aplikasi SPSS. Atau apalagi. Semangsa pengolahan seperti itu. Anda tinggal-tinggal copy paste saja. Oke. Sudah dua macam saya demokan. Sekarang kita ambil satu contoh dari teks ini. Yang saya pindahkan. Terima kasih telah menonton! ini PowerPoint kosong jadi kalau saya ngambil ini salah satu contohnya mau dikopikan saya bisa ngopi teksnya saja ini tinggal kita mau bagaimana lalu animasinya mau bagaimana ini kita lihat slide show-nya mau bagaimana ini di sini ini satu belum kelihatan kita tambah dulu ini bisa saya naikkan ke atas ada kelihatan pergerakan saya ada Peggy halo ada kelihatan pergerakan layar saya enggak ada Pak ada Pak ada animasinya lihat di sini ya dari menu di atas desain mau desainnya bagaimana klik di sini otomatis kan mau yang bagaimana kita pilih dari situ semuanya tergantung selera Anda nanti semuanya itu ada di posisi ini tergantung Anda maunya apa kalau kita slide show-kan ada yang berbentuk apa transition lihat kalau yang seperti ini bergerak seperti itu kalau yang seperti ini paham dari ananya transition animation slide show sekarang ada yang pakai musik saya lupa nih yang pakai musik gimana nih posisinya oke musik juga bisa dimasukkan instrumen ya jangan full musik nanti enggak bagus ya ini audio nah saya ambil dari nyanyi musik text audio oke kalau kita ini kan mau jalankan ada keringkanan musiknya enggak instrumennya di di dalam suara zoom enggak ada Pak berarti slide ini nanti saya kirim nanti Anda bisa mendengarnya tetapi dengan citatan Anda pakai headset juga ya atau komputer yang sudah ada multimedia nya jadi itu bisa dikasih musik dengan cara seperti tadi dengan citatan nanti volume musiknya jangan terlalu full sehingga waktu Anda presentasi tidak bagus ini nah ini sedang jalan musiknya itu oke nah itu jadi tadi tolong diingat cari aja seperti ini di menu insert letakkan di satu kalimat jadi satu slide itu bisa satu nyanyi atau instrumen dan berikutnya juga nanti ambil di sini nah begitu juga video bisa Anda masukkan ya di dalam sebuah text tadi nah ini bentuk-bentuk layout yang dua ini jadi nantinya di dalam tampilan itu bagaimana nantinya ya orang sendiri yang mengatakan oh ini bagus ini tarik presentasinya jadi bukan kadang-kadang dari tampilan slide apa slide-nya saja tapi dengan suara Anda yang menjelaskan meyakinkan orang itu juga lebih bagus jangan hanya bentuk slide saja yang bagus dibosertakan dengan itu nah contoh kalau saya mengambil tabel atau gambar bagaimana mana yang ada tabel nah kelas 3 ya kelas 3 ini ini bersama dengan gambar tadi ya ini masih berada di zoom Anda ini yang saya copy pasti ini masih kelihatan ada kelihatan Francisca ada kelihatan hello ada Pak ada Pak dijawab ya karena saya nanti jangan-jangan tidak tampil Anda diam semua oke oke sudah terlalu besar oke sudah oke sudah oke sudah lihat lihat yang saya tampilkan itu jadi sebaiknya jangan Anda mengetik di PowerPoint ya terlalu lama nanti dan saya bilang tadi mengambil gambar seperti ada tabel bagaimana sebenarnya bisa tetapi membuat Anda lama dan membuat Anda boring dalam keputusan nantinya contoh lagi saya pastikan saya contoh ada gambar tabel terus kemarin saya saya mengajar gambar ERD juga gambar ERD juga bisa dimasukkan di situ terlalu 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 yang ini sudah di tabel ini yang saya tampil-tampilkan ini hanya copy paste ya tidak saya ketik langsung seperti ini semua saya ketik tabelnya sudah ada ini juga sudah ada semua jadi dari mana saja kita bisa mengambil itu yang copyan lalu berikut bagaimana kita membuat sesuatu yang baru di powerpoint ini yang baru contoh saya ambil dari home out misalnya new slide yang bagaimana nah ini nah jadi kalimatnya bisa dibuat sini kami belajar ya itu kalau kelimat saja pratikum pratikum powerpoint ini yang kalau diketip ini bagaimana warna juga bisa anda ubah-ubah tidak selalu seperti ini yang teks biasa lalu tadi saya bilang kalau anda mau buat jenis yang lain yang seperti ini ini lagi kalau anda mau buat tabel anda bisa tinggal klik ini nah berapa kolom dan baris kolom 5 baris 5 kita oke kan nah ini apa kita buat misalnya nomor BP nama nilai 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 UTS nilai UAS nilai itu yang lewat tabel yang kita ketikkan disitu nah kita bisa juga nambah seperti yang saya bilang tadi ini tinggal anda pilih kita membuat tabel ya bisa langsung seperti ini disini tabel mana maunya ya pilih disini grafik yang seperti ini nah ini kita oke kan nah ini grafiknya dengan data seperti ini nah ini masih bisa kita rubah-rubah ya oke lalu apa lagi yang belum jadi kita mainkan dari sini semuanya jenis-jenis ini nah jenis ini tentu tergantung kebutuhan anda semuanya oke nah lalu ada yang 2 ada yang double ya kira-kira PowerPoint ini ya tergantung anda yang mendesain dan animasinya lagi jadi tadi desainnya pilih dari sini transitionnya mau yang bagaimana dia ada di atas di bawah ada yang ya aktifkan ininya sehingga bisa bergerak ya ada yang seperti ini ada yang seperti ini oke kalau animasi ada yang bentuk terbang ada yang bentuk pad ada yang bentuk appear ada yang bentuk shape nah tergantung semuanya lagi ini nah seperti ini kita buat per tabel bisa per jodol ini bisa berapa bisa nah jadi ada lagi ini judulnya yang kita plotkan nah oke nah lalu slide show nya bagaimana nah slide show nya ada yang seperti itu ada yang dihidain ada yang seperti ini bisa juga bentuk presentasinya gimana from nya gimana ya semuanya seperti itu pilihan anda nanti yang menentukan oke nah itu sudah terekam seperti yang kita butuhkan tadi nah ini karena sudah terbencet kita pencep itu ya tabelnya and show kan ini kosong saya cut nah ini yang saya akan diganti tadi nah tentunya kalau kita mau buat berdarip ya pilihlah semuanya seperti apa yang anda inginkan yang menarik jadinya yes bisa sekaligus atau semuanya jadi disini bisa ini semuanya all langsung atau satu-satu ada the all dia nimpannya gimana save us close dan yang ke-6 yang ke-6 nah itu contoh salah satu permainan PowerPoint saya yang pakai musik sudah ya rasanya sudah ini sudah multimedia ya jadi tadi ada yang pakai musik seperti disini tadi nah ini kalau saya peraikan nanti ini ini saya kirim saya close dulu kalau tidak saya bisa kirim nah cuma saya nggak tahu nih musik yang ada dalam mana tadi apakah bisa terbawa atau tidak kalau enggak berarti Anda kita cari musiknya nanti ya nah itu kuncinya untuk yang presentasi PowerPoint tadi itu lalu contoh-contoh yang lain kalau yang Anda mau bentar atau web Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sudah saya kirim termasuk musiknya. Kalau Anda mau mencoba silakan. Lalu contoh-contoh lain juga sudah. Saya kira ini materi PowerPoint. Ada pertanyaan enggak kira-kira? Enggak ada, Pak. Saya rasa PowerPointnya enggak terlalu sulit, enggak terlalu mudah. Hanya kita memasuk-masukkan teks, gambar, tabel, lalu bagaimana animasi kita, memberi halaman. Tadi memberi halaman sudah tahu ya. Lihat dari menu insertnya itu. Itu memberi halaman ya. Sebagai macam. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, penggunaan bagi Anda semuanya. Ini hari ini tolong diisi absen di model. Kalau Anda yang enggak bisa, berarti Anda tetap mengisi di bit.ly. Nah, kemudian, buat contoh presentasi Anda sendiri, saya tunggu sampai jam 6, kirim di WA. Boleh Anda copy, boleh Anda bagaimanakan. Yang penting ya, ada multimedia. Kalau mengirim pakai musik, musiknya tertinggal. Tidak masuk ya. Kemudian, untuk minggu depan, perkeluan kita tetap jam 4, karena sudah bulan puasa. Jadi tidak dipindahkan ke hari minggu. Yang dipindahkan ke hari minggu itu adalah jadwal yang hari ini, yang malam. Oke, tolong buka kamera, bisa dipahami ini. Halo, Rahmat Rahmat Wahyu. Mira, Hafiz, Asya, Acik, pergi. Buka kameranya, supaya jelas. Rama, Ali, Awati, buka kamera semua. Halo, buka semuanya. Masih ada, dua lagi. Adib, Asya, peserta ini 12 semuanya, tapi yang hadir cuma berapa ini. 157, lima orang lagi kemana ini. Asya ada enggak nih? 009. Asya ada? Asya ada enggak? Kalau jelas, ini tugas ringan Anda sekarang ini untuk membuat, PowerPoint, minimal 10 slide yang lengkap tadi. Ada gambar, tabel, grafik, lalu gambar seperti yang saya buat tadi. Tekstnya boleh bebas. Anda hanya tinggal kewipasti pakai nomor halaman, header dan footer, lengkap-lengkap semuanya. Kalau ada instrumennya, masukkan. Bisa? Supaya tidak ada PR, hanya latihan saja. Kan ada komputer semuanya sekarang kan? Ada? Ada, Pak. Ada. Kalau ada, saya tidak melihat Anda di kamera, silakan Anda kerjakan. Saya tunggu sampai jam 6 paling lambat pengirimannya. Jadwal kita kan jam 4 sampai jam 6. Silakan Anda buat sembarang saja. Topik Anda. Mau jualan kue, mau jualan baju. Yang penting yang saya minta tadi ada lengkap semuanya. Oke, cukup jelas. Minggu depan kita masuk sudah bulan puasa. Setelah salat asar, kita belajar Excel, ada rumus. Ini yang paling berat. Ujian UTS tanggal 26 April mulai. Bisa dipahami? Ada pertanyaan lain? Tidak? Kalau tidak, silakan Anda kerjakan. Tentu juga sudah ada yang saya kirimkan. Sampai di sini, saya rekamannya saya close. Kalau tidak ter-close, Anda bisa saya lihatkan link YouTube-nya. Sudah semua? Sudah, Pak. Sampai jumpa di video selanjutnya.